Intro Berdasarkan kisah nyata, Tony F.S. membacakan kisah dari tim cerita emak Pengalaman misteri kali ini dibagikan oleh seorang narasumber kita yang bernama Mas Raka dari Malang, Jawa Timur Mas Raka sendiri membagikan cerita ini bermaksud untuk mengenang perjalanan hidupnya ketika masih berada di kota Malang Karena Mas Raka akan pindah ke tuban bersama keluarganya pada saat itu Dan sebelum masuk ke selengkapnya, saya harus berdoa dulu ya Ini dia selengkapnya Kejadiannya sekitar tahun 2011 atau 2012 Karena Mas Raka agak lupa soalnya, sudah lama Saat itu dia bergabung dalam Organisasi Seni Angkatan Tahun 2009 Salah satu universitas di kota Malang Waktu itu akan diadakan suatu pertunjukan pentas tunggal teater Otomatis, semua orang sering mengadakan latihan dan meditasi Pas latihan itu, sudah berlangsung beberapa kali Tiba-tiba ada kejadian kesurupan Namanya suatu organisasi atau kelompok Pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka Jadi singkatnya seperti ini Di dalam kelompok teater yang diikuti oleh mas Raka ini Ada beberapa orang yang tidak suka Mungkin berkaitan tentang beberapa aturan Atau sistem kerja dari beberapa orang Alhasil mereka ini Golong yang kontra atau tidak suka Merusak dan mengganggu suatu tempat Yang ternyata di dalamnya ada penunggunya Karena keegoisan beberapa orang yang tidak suka itu Membuat penunggu tempat tersebut Menjadi murka dan marah Lalu penunggunya sering merasuki anak-anak Yang waktu itu sedang latihan Dan anak yang sering kerasukannya itu bernama Vina Sosok yang masuk ke tubuh Vina adalah Sosok Kunti Dimana Kunti ini meminta Vina Untuk ikut dengannya dalam tanda kutip Kedunianya Awalnya tidak ada yang tahu penyebab Kenapa sosok itu bisa mengganggu mereka Usut demi usut Ternyata tempat tinggalnya diganggu Dan sosok ini merasa sangat terganggu Kebetulan orang yang mengajar teater saat itu Termasuk orang yang memiliki kemampuan Berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata Atau biasa kita sebut dengan nama Indigo Seperti yang aku tulis sebelum-sebelumnya Tentang Indigo Jujur, aku personal masih ambiku Kalau harus membahas Indigo Pahamlah teman-teman ya Tapi balik lagi Semua memiliki pendapatnya masing-masing Ya saling menghargai aja, oke? Orang yang memiliki kemampuan tersebut Bernama Kang Iwan Selain itu juga ada satu teman masyarakat Yang juga punya kemampuan yang sama Dengan Kang Iwan Yaitu bernama Mas Ipin Upinya mana ya? Bercanda Akhirnya masyarakat, Kang Iwan Dan juga Mas Ipin Mereka bertiga memutuskan Untuk mencari solusi jalan keluar Dari apa yang sudah terjadi Mereka bertiga memutuskan Untuk membersihkan gangguan-gangguan tersebut Dari rumah Mas Ipin Istilahnya kayak Membersihkan dari jarak jauh gitu loh Mengingat mereka bertiga juga harus memikirkan Nasib-nasib teman-temannya yang lain Setelah di rumah Mas Ipin Kang Iwan dan Mas Ipin mulai berperang Dengan sosok takasat mata Yang sering mengganggu mereka saat latihan Kang Iwan dan Mas Ipin Kata Mas Raka Itu punya Ingon-ingon Ingon-ingon tau kan? Buat teman-teman yang gak ngerti Atau gak paham nama, bahasa Atau ingon-ingon itu apa Jadi tim cerita sama akan sedikit memberikan penjelasannya Berdasarkan info akurat yang kita dapat dari Google Disitu tertulis bahwa ingon-ingon merupakan kalimat dari bahasa Jawa Yang menunjuk pada kata sesuatu yang dipelihara Contoh Kita memelihara kucing di rumah Kucing yang kita pelihara itu yang disebut ingon-ingon Tapi disini maknanya berbeda Sebab Ingon-ingon yang dimaksudkan dalam cerita adalah Ingon-ingon yang biasanya didapatkan setelah berbagai ritual Entah itu ritual semedi Sampai puasa-puasa tertentu Atau bisa jadi yang diturunkan dari beberapa generasi sebelumnya Dari keluarganya Yang masih sedara dengannya Sebenarnya kita semua punya perewangan Kalau kata orang Jawa dan artinya itu Sosok yang selalu mengikuti kita dimanapun kita berada Biasanya Kalau kepercayaan orang Jawa yang aku tahu dari keluarga loh ya Biasanya ketika hari watonya Atau bisa dibilang Tanggal lahir dalam kalender Jawa seseorang itu Harus berpuasa Ya tujuannya untuk membersihkan perewangannya Empia yong ngomongnya yoh Bingung aku Yoh kalau aku biasanya sih Nenek itu pasti bikinin bubur merah Terus didoakan Dan dibagikan ke semua tetangga Berhubung sekarang nenekku udah tua Jadi tradisi tersebut udah jarang banget kita lakukan Paling ya kalau pas gak ada kendala kita punya Hanya sebatas berpuasa saja Jujur Aku agak bingung ngomongnya gimana Mungkin ada yang bisa secara spesifik menjelaskan Boleh banget nulis di kolom komentar Arti ingon ya Kayak contohnya nih ya Kalau orang Jawa pasti kalian gak asing dengan istilah Kakang kawah Adik ari-ari tulur papat Lima pancer Itu sering banget aku denger orang-orang tua di sekitarku Yang ngucapin kalimat tersebut Ketika waktu itu anakku sempat terkenasawan Aku sampai detik ini masih bingung banget dengan kalimat-kalimat Dan adat-adat Jawa dari nenek Makanya aku minta teman-teman yang tau bisa ditulis di kolom komen ya Sekalian buat tambah-tambah wawasan saya juga gitu Lanjut Kang Iwan dan Mas Ipin masih sibuk berperang melawan sosok itu sambil duduk bersilah dengan bola mata yang hitam menghadap ke atas Terlihat hanya bola matanya yang putih Pas mereka berdua selesai dengan kegiatannya tadi Ingon-ingon Mas Ipin ini bilang ke mas Raka Kalau sosok ingon-ingon Mas Ipin ini suka dengan mas Raka Oh iya re, kali aku lupa nih perewangan itu bisa disebut kayak pendamping Yang biasa dijadikan perantara dari sang pencipta Untuk melindungi orang yang mereka jaga dari segala sesuatu yang jahat Udah ya, itu sedikit tambahan yang aku dapat dari temanku Dan cerita ini masih berlanjut Karena itulah ingon-ingon Mas Ipin memberikan sebuah pedang gaib yang panjangnya 1 meter Dan memancarkan cahaya putih Lalu dimasukkan ke dalam punggung Mas Raka Kedengarannya emang agak absurd ya gengs Ya teman-teman ya Tapi ya mau gimana? Yaudah lah ya, emang begitunya tanya Jangan kayak Reza tuh, gak percaya gaib Waktu mas Raka tanya ini fungsinya apa Sama Mas Ipin gak dijawab dengan jawaban yang spesifik dan hanya dijawab Udah gak apa-apa, buat jaga-jaga aja Nanti kalau kepepet akan berguna Karena mas Raka tidak puas dengan jawaban Mas Ipin Dia mencoba bertanya dengan orang pintar dan katanya Benda tersebut biasa digunakan untuk kekebalan badan Mungkin untuk penangkal dari santet, pelet, dan kawan-kawannya kali ya Gak paham aku tuh Ya pokoknya cerita kali ini tuh seru banget kalau dijadikan bahan diskusi Makanya teman-teman ayo dong komen di kolom komentar Walaupun saya membalasnya lama ya teman-teman ya Biar seru dan menambah wawasan yang lain juga Minta bagi-bagi Bagi-bagi wawasan gitu Jangan tiba doang yang lupa ada bagi-bagi Ah kebiasaannya emang warga ya warga siapa ya Bah bercanda teman-teman Seperti yang aku bilang di awal Cerita ini tidak panjang seperti cerita-cerita sebelumnya Mas Raka sendiri tidak bisa melihat sosok-sosok takasat mata Yang mengganggu pada waktu itu Tapi kejadian tersebut benar-benar dialami orang-orang di sekitarnya Dan posisi juga dia ikut terlibat di situ Kejadian itu dia alami dan dia juga ikut merasakan dari awal datangnya gangguan Sampai akhir pementasan Dan pemeran utama dalam pementasan itu ada tiga orang yaitu Mas Dhani, Mbak Fani, dan Mbak Nadia Nah Mbak Nadia itu kebetulan istrinya Mas Raka Dan sudah dikaruniai dua anak Sedangkan yang mengganggu tempat tinggal sosok-sosok takasat mata itu adalah Mantan pacar Mbak Nadia Yaitu istrinya Mas Raka Meski begitu acaranya pun dapat berlangsung dengan semestinya Dan Alhamdulillah berjalan lancar Oke kita sudah masuk di akhir cerita Kita masuk pesan dari cerita ini ya Tidak sukanya kamu akan sesuatu Jangan dilampiaskan dengan membuat kericuahan Apalagi sampai mengganggu tempat tinggal sosok takasat mata Dan sampai membuatnya marah Urusannya pasti bakal panjang dan berabeh Kalau kita gak mau diganggu ya jangan ganggu Pokoknya begitulah intinya Makanya Kalian jangan suka prank-prank jadi setan tuh Yang suka nge-prank Nanti mantan kalian tersinggung Kan mantan sama setan gak beda jauh Nyamu gak ya? Itu tadi sedikit cerita dari Mas Raka dan Untuk Mas Raka terima kasih banyak Karena sudah berpartisipasi di Tim Cerita Amak Semoga dari kisah Mas Raka Bisa teman-teman ambil Pelajaran dan hikmahnya Saya selalu Untuk kalian semua Dimanapun kalian berada Dan tetaplah semangat ya Karena masih banyak impian yang harus digapai Pokoknya pada sehat-sehat semua ya disana ya Terima kasih juga ya Buat teman-teman Tentunya teman-teman Tony FS nih Yang selalu setia nyimak kisah ini disini Pemberitahuan juga ya Mas Raka depan itu nanti ngisinya pas siang Upload-an siang gitu ya Di antara jam 12 sampai jam 2 lah Nanti jam yang mana gitu ya Antara 12, 1 dan 2 siang Kalau saya tetap regular kok tiap hari Jadi jangan kemana-mana ya Tetap di Tony FS Masih banyak di dunia ini Kisah-kisah yang Masih bisa kita simak Dan ambil hikmahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa tetap di Tony FS Alhamdulillahirrahmanirrahim